menempatkan waktunya untuk ikut loka karya gelama. Selamat bergabung juga di kelas loka karya editing. Oh iya, pernah. Aku, Rafisya, sebagai moderator untuk kelas loka karya hari ini. Oh iya, sebenarnya teman-teman yang belum on camp, on camp dulu biar kakaknya juga bisa lihat mukanya. Oh iya, aku mau rahat dulu, aku mau ngomongnya salah ya. Jadi sekarang itu kakaknya poster dan fotografi. Mungkin sebelum lanjut ke penyampaian materinya, aku hari ini mau kenalin dulu nih cara yang mau isi kelas loka karya fotografi dan poster ini, yaitu kak Mikhail Aldo. Mungkin kak Mikhail Aldo bisa mengenalkan dia sedikit ke teman-teman yang lain. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Makasih sudah diundang lagi ke kelas gelama tahun ini. Nama saya Mikhail Aldo, saya biasanya dipanggil Aldo. Saya sudah terjun di dunia atau industri fotografi sejak kurang lebih 4-5 tahun lalu. Saya adalah salah satu pendiri dari Sun Eater, yaitu label musik Indonesia. Terus, saya juga currently lagi megang Sun Eater Studio. Kita provide jasa untuk memenuhi kebutuhan visual dari brand, dari musician, kemudian dari musik label lain. Biasanya kita bikin artwork dan music video. Nah, saya dari komunikasi 2016 kebetulan, jadi tahun ini baru lulus. Mungkin sudah beberapa kali lewatin gelmap yang sudah-sudah sebelumnya. Mungkin saya bisa kasih beberapa gambaran atau insight dari apa yang sudah saya alami, dan semoga harapannya bisa jadi referensi kalian. Oke, terima kasih, Pak Mikhail, perlendirinya. Nah, mungkin karena kita sudah kenal juga nih, bersama Pak Mikhail, bisa langsung ke penyampaian marinya aja, Kak. Silahkan, Kak. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, saya mulai ya. Ya, jadi saya pada kesempatan ini diminta untuk menyampaikan materi mengenai fotografi dan poster, yaitu salah dua dari apa yang akan dikompetisikan di gelmap tahun ini. Mungkin berbedanya dari angkatan saya dan atau angkatan sebelumnya adalah bahwa angkatan sebelumnya itu nggak ada mata acara fotografi. Dan ini adalah satu hal yang baru untuk saya juga, dan mungkin akan, akan, apa ya, fotografi di sini akan jadi salah satu hal yang akan lebih banyak saya bahas, terutama karena dia mengandung unsur self-portrait gitu. Nah, untuk posternya sendiri, mungkin di sini, saya akan menyampaikan lebih ke bagaimana membuat poster yang efektif gitu. Karena, ya, kita pertama akan fokus di fotografi dulu, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat poster yang efektif gitu. Saya langsung mulai aja. Jadi, kurang lebihnya akan ada dua hal besar yang kita bahas malam ini, yaitu pertama adalah fotografi. Kita akan membahas lebih dalam mengenai self-portrait-nya juga nanti. Kemudian, setelah itu, saya akan lanjut membahas mengenai cara membuat poster. Mungkin nggak akan terlalu fundamental, tapi lebih ke praktis aja, gimana caranya kalian translate ide ke eksekusinya nanti. Kemudian, saya mungkin ngebahas cara concepting juga, yang biasanya saya adopsi, baru nanti kita bisa tahu kira-kira output yang akan kita keluarkan itu seperti apa. Nah, langsung masuk aja ke pertama-tama, fotografi. Itu, saya mau bagi jadi dua hal besar. Yang pertama, yang harus kita pahamai betul untuk apa ya? Untuk bisa produce satu karya fotografi, itu adalah pertama, kita harus get to know our gear. Kita harus tahu alat-alat yang kita punya apa. Entah dari body, lens, accessories, bisa tripod, bisa lighting, accessories, bisa properti yang kita punya, bisa environment yang ada di sekalian kita. Terus, yang kedua adalah, saya mungkin akan nyingung sedikit soal basic techniques dari fotografi, karena mungkin ada beberapa hal yang, mungkin teman-teman di sini ada yang cuma interest di fotografi, mungkin nggak menekuninya secara profesional. Nah, di sini saya mau coba kasih gambaran besar aja soal, dasar-dasar dari teknik fotografi. Beberapanya itu ada, saya mau coba nanti kasih penjelasan mengenai ISO, speed, aperture, ngebahas lighting sedikit juga, angles, lalu juga komposisi. Pertama-tama langsung aja masuk ke ISO. Jadi, ISO, kalau misalkan kita, ini adalah, sebenarnya ini bagian dari getting to know our gear juga ya, tadi yang saya bilang di pertama. untuk produce satu karya fotografi nanti, yang akan kalian submit untuk mata lomba fotografi, pasti kalian akan berinteraksi sama alat yang kalian punya, entah itu kameranya DSLR, atau entah itu kameranya mirrorless, atau entah itu kamera handphone, pasti mereka punya fitur ISO, khususnya untuk kamera-kamera yang udah jauh well double up gitu. Nah, ISO sebenarnya adalah sensitivity to light, jadi sensitivitas kamera kita terhadap cahaya gitu. Kalau misalkan angkanya makin kecil, maka sensitivitasnya makin rendah. Dalam artian bahwa, apa, kayak cahaya yang akan di absorb oleh kamera itu, akan lebih sedikit, dan hasil yang diproduksi sama kamera itu akan jauh lebih jelas gitu, nggak akan noisy. Sementara makin besar angka ISO-nya, dia akan semakin sensitivitas sama cahaya, dia akan menyerap lebih banyak-banyak cahaya, dan hasil yang akan diproduksi lebih noisy, dan kelihatan lebih apa ya, sorry, lebih, lebih, nggak jernih gitu. Terus, yang kedua itu ada aperture, aperture itu adalah bukaan dari lensa yang kita punya, kalau misalkan di sini nanti akan ada yang pakai kamera dengan detachable lens, yaitu lensanya bisa dilepas dari kameranya, itu biasanya mereka punya setting aperture, pengaturan bukaan dari kameranya, di mana kalau misalkan angkanya makin besar, berarti bukaannya makin kecil. Yang itu, yang mana implikasinya adalah nanti hasilnya akan lebih ke yang arah sebelah kiri, yaitu narrow aperture, hasilnya akan lebih jelas, nggak ada yang blur, dan ini biasanya dipakai, diaplikasikan untuk foto-foto yang bisa foto landscape, bisa foto suasana, atau journalism, sementara untuk white aperture, biasanya lebih ke yang, apa, foto-foto yang fokus ke satu objek aja, entah itu orang, entah itu objek apapun, dia itu adalah, artinya bukaan besar, di mana dia akan, hasil lensa akan lebih banyak menyerap cahaya, dan hasil yang diproduksi oleh setting ini adalah, gambarnya akan terlihat depth-nya, atau kedalaman dari gambarnya, jadi akan ada bagian yang blur, dan bagian yang fokus. terus selanjutnya ada speed, ya sebenarnya cukup literal ya, kayak speed kalau misalkan high speed, berarti makin tinggi angka super di kameranya itu, kalau misalkan kita pakai setting manual ya, dia makin tinggi angkanya, berarti dia akan cepat mengambil suatu gambar, sementara low light, akan lebih lambat. Lighting, bisa lihat, ini saya akan compare, jadi dua aja, hard light sama soft light, kalau misalkan hard light itu, lebih ke pencahayaan yang keras, biasanya dia, kalau misalkan mau pakai natural light itu, ada di, udah di atas jam, jam setengah delapan pagi, itu sampai jam, tiga empat sore, mungkin kalau kalian mau, utilize this kind of light, kemudian, kalau misalkan soft light, mungkin lebih ke cahaya-cahaya yang soft, dia udah misalkan ketutupan pohon, atau dia udah, dia masih, maksudnya dia digunakan sebelum matahari itu keluar tinggi, jadi masih dibawa jam setengah lapan, atau setelah jam setengah lima sore, kalau misalkan pakai natural light. Nah, ini sebenarnya bisa diaplikasikan, kalau misalkan kalian bikin sesuatu, karya fotografi, entah di dalam rumah atau di luar rumah, untuk menciptakan suatu efek yang, misalkan dramatis, kalian bisa pakai yang lebih ke hard light, di mana bayangan yang akan diproduksi dari hard light ini, akan lebih tajam, dan jadi lebih menunjukkan feature, atau bentuk dari objek yang kalian ambil. sementara soft light akan lebih, kesan dari gambar yang dibawakan adalah lebih toned down, lebih kolum gambarnya. Selanjutnya ada settingan white balance juga, di kamera-kamera yang cukup konvensional dipakai sekarang mungkin. saya kategorikan jadi tiga, yaitu ada yang coat, gambarnya akan jadi kelihatan lebih dingin, kemudian ada neutral, yaitu di mana titik putih dari gambar yang mau kalian ambil itu, adalah putih yang sesungguhnya. terus kemudian ada warm light juga, ini lebih ke warna-warna yang hangat, bisa kalian atur nanti. terus angle, ini mungkin saya agak cepetin aja ya, karena ya pasti udah pada familiar juga, ada bird eye angle, yang bisa utilize down, disini mungkin ada high angle, high level angle, low angle, sama bird eye angle, mungkin saya lebih ke, masih, apa ya, gambaran untuk implikasi dari masing-masing angle ini kali ya, kalau misalkan kalian pakai high angle, berarti implikasi ke gambar, yang akan kalian bikin nanti adalah, gambarnya akan kelihatan lebih kecil, jadi lebih apa ya, seakan-akan kalian ngajak audiens dari foto kalian itu, ngelihat sesuatu yang lebih kecil dari mereka. Untuk high level angle, mungkin lebih ke sifatnya netral, sementara low angle untuk mendramatisir suatu objek, seakan-akan objeknya kelihatan lebih besar dari aslinya, kemudian frog eye angle lebih ke, lebih ke penggambaran sesuatu yang sifatnya grounded, yang humble, seakan-akan dia itu mengatu dengan dataran. Nah, mungkin selanjutnya setelah bahas teknik dasar tadi, saya akan langsung masuk ke self-portrait, karena ini adalah center atau tema utama dari apa yang dikompetisikan di mata acara fotografi ini, dimana kalian diminta untuk, kalau misalkan tidak foto objek, kalau foto orang, orangnya harus self-portrait. Mungkin disini saya mau bagi pengalaman saya juga, soal self-portrait, karena saya sendiri sejak mulai fotografi, dari tahun 2012-2013, itu saya sudah menggeluti bidang self-portrait juga, untuk default fotografinya, dan mungkin saya bisa kasih beberapa insight, bagaimana caranya kalian bisa bikin self-portrait, tapi lebih mendalam, lebih terstruktur mungkin, dan maknanya lebih bisa tersampaikan. Nah, sebenarnya dari konsep self-portraitnya sendiri, bukan suatu hal yang baru, sudah pernah diaplikasikan di sculpture juga, di lukisan zaman dulu, dan melewati berbagai era seni, gitu, kayak tanggo misalkan. Terus kemudian, kita mungkin kenal, namanya Andy Warthold, dia salah satu self-portrait artist juga, yang terkenal dari US. Kemudian, ada salah satu fotografer lain juga, yang cukup terkenal dengan self-portraitnya, itu namanya Alex Strader. Nah, mungkin saya akan langsung, masuk ke, bagaimana saya melihat si self-portrait ini, yang mungkin kalian bisa ambil juga. Ini salah satu karya yang saya bikin, dari self-portrait, di tahun 2012, atau 2013. Di sini, hal yang saya lakukan adalah, di samping saya, membuat sebuah self-portrait, saya juga berusaha untuk, mendramatisir foto yang saya punya, dengan kemampuan editing yang saya punya, yaitu, ini saya, saya olah lagi di Photoshop, untuk bikin sebuah cerita, yang mana, objek, objek diri saya, saya ubah menjadi, sebuah pohon gitu. Nah, sebenarnya, apa, inters saya, dan kemampuan saya, dibilang self-portrait, semakin lama, semakin berkembang, dan, semakin saya, sadari, self-portrait adalah sebuah, apa ya, sebuah cabang, atau sebuah, sebuah view, di fotografi, yang unik, dan yang, yang unik, untuk, di-explore gitu, untuk digalami gitu, dan lebih banyak, apa ya, banyak banget cerita yang bisa disampaikan, hanya dengan menggunakan self-portrait gitu, jadi, kita nggak harus terpaku sama, sebuah resources, kayak, entah model, atau, apapun itu, untuk bikin, atau untuk menyampaikan sebuah, pesan, atau karya. Nah, nanti saya juga akan, ini adalah salah satu contoh, self-portrait yang saya buat di rumah, yang mungkin kalian akan lakukan juga, karena, salah satu peraturan dari, rule book-nya, nggak boleh bikin sesuatu yang, luring kan ya, jadi, kemungkinan besar, kalian akan memproduksi self-portrait ini, juga dari, dalam rumah kalian masing-masing, dan mungkin kalian juga akan dituntut, untuk memanfaatkan apa yang kalian punya, dari rumah kalian masing-masing gitu. Nah, ini adalah, apa ya, my take, dari, bagaimana cara untuk membuat, self-portrait yang efektif, yang mungkin ini saya pelajari secara pribadi, dari tahun 2012, sampai, sampai sekarang gitu. Yang pertama, mungkin, mungkin, terdakarannya agak cliche, tapi, ya, ini bener gitu, about, we have to know ourselves, dan, kita harus, bisa, work within that area, dengan, dengan, apa ya, dengan pernyataan, get to know yourself, itu bukan berarti, sebuah, apa ya, sebuah, pernyataan yang, los office gitu, tapi, apa ya, kita bener-bener harus tahu, ya, apa yang kita punya, gear apa yang kita punya, jenis kameranya apa, jenis lensanya apa, alat itu bisa melakukan apa, gitu, kayak, ya, terus, kita juga harus tahu capabilities kita, dalam artian bahwa, kalau misalkan, kalau misalkan, saya nggak tahu, atau saya nggak begitu, mendalami teknik, atau berarti, hal apa yang bisa saya lakukan, supaya tetap bisa memproduksi, sebuah karya yang, oke gitu, terus, ya itu juga termasuk dengan, skills gitu, kayak, ketika saya memproduksi, sebuah karya, itu, apa yang, apa yang bisa saya lakukan, dengan kemampuan saya, gitu, apakah, saya bisa, saya juga jago di editing, misalkan, atau saya jago di pre-production, saya jago bikin set, saya jago bikin, apa, ngubah suatu barang menjadi sebuah properti, gitu, atau kayak, saya jagonya lebih ke teknik lighting, gitu, itu juga harus dipertimbangkan juga, dan environment, yang mungkin saya bilang tadi, bahwa, kita harus bekerja, di lingkungan rumah kita masing-masing, dan, harus, apa ya, harus merasa nyaman juga, mungkin, untuk bikin sebuah karya di lingkungan itu, gitu, nah, yang kedua adalah, mind the objective, gitu, objektifnya, ya, balik lagi ke, mungkin, tema, atau konsep dari masing-masing, jurusan, gitu, kalian, kalian mau ngebawain cerita apa, gitu, dan dari situ, nanti mungkin baru kelihatan, kalian, mau, mau, memvisualisasikan, si cerita itu, atau merepresentasikan, merepresentasikan si film itu, seperti apa, gitu, karena kalian, akan diminta untuk, untuk mencomot, atau, membuat framing, dari film yang kalian produksi, ke, sebuah, area foto, gitu, yang bisa mewakili film kalian, terus, yang ketiga, practice, karena, saya yakin, di rumah, mungkin kalian juga, lebih banyak waktu, untuk, eksplorasi banyak hal, masuk, ya, karena di rumah sendiri, kan, ya, maksudnya, gak harus merasa gak nyaman, karena, karena dilihatin orang yang gak dikenal, gitu, untuk bikin sebuah karya, jadi, ya, untuk, untuk apa ya, untuk bikin self-portrait itu, bukan sesuatu hal yang, yang cukup, instan, apalagi untuk, apa ya, untuk bikin, bikin suatu karya yang well taught, gitu, jadi, emang harus, merasain dulu, enak dan gak enaknya di mana, gitu, terus baru, yang terakhir ya, yaudah, create, gitu, ini mungkin salah satu, yang pernah saya bikin juga di rumah, gitu, mungkin ini bisa jadi, acuan juga, ke apa yang mungkin kalian bisa kreasikan dari rumah kalian masing-masing, ya, ini sebenarnya berawal dari keisengan aja, untuk bikin suatu, apa ya, untuk, 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 memvisualisasikan apa yang, cerita apa yang saya punya di pikiran saya, gitu, nah, em, ini mungkin lebih ke, em, concepting, jadi, dari teknik yang kita punya tadi, seolah self-portrait, yang udah, udah saya sempat singgungin tadi, ketika kita udah punya, basis itu, kita, em, in practicing, gimana gitu, kayak untuk, untuk bisa self-portrait, gitu, pertama-tama, sebelum, sebelum foto, kita harus tahu, esensi dari si, cerita, cerita dari masing-masing jurusan, kayak, yang, yang mau kalian bawa, narasi yang mau kalian bawa, di, film kalian itu apa, gitu, karena, jangan sampai, ketika kalian cuma taunya, surface, cerita kalian, kalian malah salah, untuk merepresentasikan si, film itu, gitu, sama juga, sama framingnya, gitu, kayak, ini kan, cerita, cerita, walaupun, film sependek apapun kan, pasti ada, ada sequence-nya, ada bagian, bagian mana yang mau kalian highlight, dari cerita itu, dan itu juga harus, hati-hati juga, kalian mau comot bagian mana, dari cerita kalian, supaya, ketika orang melihat, kalau kalian fotografi, atau, entah itu poster juga ya, ini juga berlaku untuk si poster nanti, itu, orang gak akan, misinterpret, atau orang gak akan salah, apa ya, misalkan ceritanya adalah tentang, murder gitu, atau pembunuhan, tapi, foto yang kalian tunjukkan itu, sama sekali gak ada relevansinya, dengan pembunuhan gitu, itu kan bisa, bisa jadi apa ya, salah satu pertimbangan kalian juga, gitu, jadi, harus tahu bagian dari mana, bagian dari cerita itu, yang mau kalian frame, terus, habis itu, selanjutnya adalah, pay attention to symbols, icon, representations, jadi, sering banget, di sebuah karya, fotografi, gak harus self-portrait, dan poster juga, yang, memanfaatkan, icon, atau symbol, untuk, apa ya, untuk mempermudah, nyampaian, pesan dari cerita mereka, misalkan, kalau misalkan, cerita yang mau disampaikan, adalah murder, dan, simbol yang dipakai adalah, darah, dan, itu adalah sebuah, apa ya, hal yang normal, hal yang wajar gitu, jadi, pay attention to, simbol apa ya, yang nanti mau kalian pakai, di cerita kita, jangan sampai, apa ya, jangan sampai salah, 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 untuk apa ya, dalam simbolisasi, cerita kalian gitu, terus, abis itu, find references, ini mungkin kalian bisa, apa ya, bisa cari referensi dari, entah, seniman yang kalian suka, gitu, yang, gayanya yang kalian suka, yang bisa, dengan, apa ya, yang cocok mungkin moodnya, sama, ya, sama film yang mau kalian buat, gitu, karena ini, pada akhirnya ngebantu banget, untuk, apa ya, untuk, untuk, mevisualisasikan sebelum kalian eksekusi, gitu, ketika kalian udah ada gambaran, misalkan, oh, nanti dengan karya fotografi ini, misalkan, gue maunya, pose gue, sebagai self-portrait artistnya itu, dengan pose, ABCDE, kemudian dengan, latar ruangannya itu, ABCDE, gitu, terus, kemudian, baju yang dipakai itu, ada referensinya juga, nih, gue, membuat dari Pinterest, misalkan, jadi, sebuah hal yang, yang, apa ya, yang, yang bisa kalian aplikasikan, untuk manage waktu kalian juga, supaya kalian gak banyak-banyak bohong waktu, dan karya yang akan diproduksi, lebih, lebih terfokus, gitu, nanti. Terus, yang terakhir, build a contextualized concept, dalam artian bahwa, yang kalian, yang punya tadi, itu, kalian internalize, dan, ya, kalian bikin versi kalian sendiri, gitu, karena ya, ya, kita gak mau sampai plagiarize juga, kan, jadi harus, di, di konteksualisasikan sama, cerita-cerita, karena pasti juga beda sama, sama karya yang udah ada sebelumnya, sama, sama film kalian, gitu. Nah, mungkin lanjut aja, saya gak bahas soal poster, gitu, kalau misalkan tadi, kita spesifik ngomongin ke medium fotografi, dan sementara poster itu mungkin, lebih, kayak lebih luas di fotografi, kita bisa manfaatin medium lain, kayak ilustrasi, terus, graphic design, seni lukis, ya, pokoknya gak harus, ada di dalam kotak fotografi itu, keep in mind, pertama, make the title clear, easily recognizable, and readable, gitu. Nanti mungkin saya, di belakang ada beberapa contoh, yang mungkin, ini apa sih, judul dari si, apa, si filmnya, gitu, gak kurang kebaca, gitu. Ini juga berkenaan sama, nanti, audiens dari film kalian, gitu. Apakah audiensnya, akan paham, sama, sama font, yang kalian pakai, sama tulisan tangan kalian, gitu. Terus, yang kedua adalah, jangan pakai, teksnya terlalu banyak, gitu. Ini, by the way, yang di sebelah kiri, saya ngambil contoh dari, salah satu film, yang, San Interstudio bikin, selama pandemi kemarin juga, release di bulan Juli kemarin, ini adalah poster yang, kita pakai, gitu. Di sini emang, kelihatan kalau misalkan, kita trace back ke, slide yang sebelumnya, kalau misalkan, poster ini itu menggunakan, apa, icon, 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 angka, gitu, 123, karena ya emang, Juli hari ke 123, gitu. Terus, jangan pakai, too much text, karena, orang akan bingung, untuk, apa ya, ya, tujuan poster kan, untuk, untuk menginformasikan, hal yang perlu, ya, untuk, untuk, untuk audiens ketahui. Halo, selamat malam semuanya, selamat malam juga, selamat malam. Ya, selanjutin ya. Terus, yang ketiga adalah, kita harus pakai, sufficient amount of information, kita harus pakai, sufficient amount of information, dalam artian bahwa, jangan sampai, information yang gak perlu itu, malah kita pakai. Misalkan, kayak ada logo yang gak penting, atau logo yang gak relevan, tapi, kalian taruh di situ. nanti saya mungkin ada, beberapa contoh juga gitu. Terus, amount of information, dalam, hal ini, mungkin lebih gampangnya, bisa kita, refer back ke, 5W1H gitu. Jadi, misalkan, what-nya adalah, kayak film ini tuh, ngomongin apa gitu. Terus, where-nya misalkan, latar dari film ini tuh, apa gitu. Kayak apakah, sebuah, sebuah, sebuah daerah, atau wilayah yang, apokaliptic gitu. atau kayak misalkan, ya, di rumah aja gitu. Terus, abis itu, what-nya adalah kayak, kalian bisa, memanfaatkan, entah styling, entah texture, dari poster kalian, untuk, untuk enhance, atau meningkatkan, apa ya, meningkatkan, vibe, atau styling, dari si poster itu gitu. Dan makin bahwa, misalkan, film kalian, take place di tahun, misalkan, 1900-an gitu. Terus, yang kalian lakukan, dengan poster kalian, adalah kalian pakai, tekstur foto tua gitu. Ya, itu salah satu contoh gitu. Terus, how-nya misalkan, adalah kayak, si film ini, nanti akan ditayangkannya, dimana sih, kayak, apakah nanti lewat, YouTube, apakah nanti lewat, kanal media lain gitu. yang jelas, kalian bisa, dan when-nya juga, sorry, bisa kalian, taruh, kayak, nanti si film ini, tuh akan, akan ditayangkannya kapan gitu. Terus, ya, how-nya tadi adalah, kayak, nanti film ini, akan ditayangkannya, gimana, lewat, lewat kanal apa, itu bisa kalian, taruh informasinya, di poster kalian nanti. Terus, yang poin keempat, adalah, have consistently, out and style, dan makin bahwa, kalau misalkan tadi, nyambung ke contoh, yang kalian mau, bikin, suasana, tahun 1900-an gitu, dan kalian pakai texture foto tua, jangan sampai, malah nanti, fun yang kalian pakai adalah fun, yang futuristic, atau sci-fi gitu, dan itu jadi gak konsisten. Terus, use colors, shapes, and symbols effectively. Ya, udah cukup jelas, udah bisa rasa, dan yang terakhir, capture the essence of the console, ini sama, sama bagian concepting, yang saya jelasin tadi, kita harus, paham dulu, sama esensi dari, setiap kita, supaya, audiens kita gak, gak apa ya, gak salah interpretasi, dan kita tentang apa. Ini mungkin beberapa contoh, dari, apa ya, poster yang memanfaatkan, medium photography, dan juga yang memanfaatkan, seni kolase juga. Ini mungkin beberapa contoh, poster dengan, informasi yang, cukup, atau sufficient, gitu menurut saya. Jadi, di dunia ada, gitu. kemudian, who-nya juga, sorry tadi kelihatan, siapa yang bikin filmnya, Misalkan, dari, source, atau dari, antrop, dari, com, bisa taruh juga disitu. Terus, kayak, kapan-nya juga, bisa, kalian taruh, kapan-nya nanti filmnya, terus, disini juga, kalian bisa, apa, emphasize, si poster, dengan pakai, pakai simbol, misalkan yang di tengah, ada simbol, moth, terus ada bentuk, ini juga, kayak ada simbol tengkoraknya, kecilnya disitu, kalian bisa mainin, semiotika-semiotika yang kayak gitu. Terus, ini mungkin saya kasih beberapa contoh, Google Mark tahun lalu, poster-nya, dan mungkin, kita bisa coba, sama-sama lihat, dan, apa ya, ya mungkin, kalian semua juga udah lihat, punya jurusan masing-masing, Dan mungkin, kita bisa lihat, apakah, menurut kalian, poster ini tuh udah cukup efektif, atau belum, untuk, 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 untuk dia referensi kalian juga. Ini, kalau misalnya saya boleh, komentar, dari, poster, yang dibikin sama, kom, tahun, tahun, tahun lalu ini. Hal yang mungkin, saya note, saya catat di poster ini adalah, kayak di bawah, bagian pojok di bawah itu ada, ada logo copyright, gitu, tapi, mungkin, yang agak saya pertanyakan, di sini adalah, kenapa logo copyright itu ada di situ, dan, gak ada, informasi, maksudnya, kayak apakah itu cara, penggunaan logo copyright yang benar, gitu, jadi, hal-hal yang kayak gini, mungkin, cukup, apa ya, cukup, cukup jadi, penting juga ya, mungkin, untuk kalian pertimbangkan, gitu. Terus, ini dari beberapa jurusan lain juga, gitu, yang mungkin mau saya note, dari yang poster sebelah kanan, yang dibikin oleh jurusan HI, adalah, di situ ada, tulisan judulnya, gitu, yang mungkin, sebutannya, kalau misalkan saya, sebagai audiens yang awam, mungkin saya akan melihatnya, judulnya adalah, partus, gitu, tapi, mungkin, 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 sebenarnya itu, bukan itu judulnya, gitu, jadi, jangan sampai bikin, sebisa mungkin, jangan bikin audiens itu, pusing judulnya itu apa, sebenarnya. Terus, untuk poster yang sebelah kiri sendiri, mungkin yang bisa kita pertanyakan adalah, apakah informasi yang diberikan di poster ini, udah cukup, gitu, walaupun, kelihatannya, oh, bagus, clear, simplicity, minimalism, tapi, apakah, apakah udah cukup, gitu, untuk, untuk, apa ya, untuk, untuk kerepresentasikan informasi yang mau disampaikan dari film, gitu. Nah, ini dari beberapa jurusan lainnya, mungkin, informasinya juga udah cukup sufficient, terus, symbolism-nya juga ada, gitu.